Halo semuanya, tajah hao kembali lagi di Isi Chinese Indonesia bersama aku Yesi Sebelumnya aku pernah bikin video berjudul Liyangshanpo yu chu ying tai Liyangshanpo yu chu ying tai yang merupakan salah satu dari 4 cerita rakyat Tiongkok yang terkenal yang bertemakan kisah cinta Nah kali ini aku mau ceritain lagi kisah cinta lainnya yang berjudul Mengjiangli Ku Changcheng Mengjiangli itu adalah nama seorang gadis Ku artinya adalah menangis dan Changcheng adalah tembok rasasa Tiongkok Oke seperti apa kisah cintanya? Langsung aja women cash up Pada zaman dinasti Qin, Kaisar Qin atau Qin Shi Huang memerintahkan untuk membangun tembok reksasa Tiongkok atau disebut Changcheng Nah saat itu banyak sekali rakyat yang ditangkap dan dipaksa untuk pekerja membantu pembangunan Changcheng atau tembok reksasa tersebut Karena pekerjaannya begitu berat dan rakyat begitu menderita Akhirnya ada beberapa rakyat yang mencoba untuk kabur karena sudah tidak sanggup lagi untuk bekerja Nah salah satu yang kabur itu bernama Fan Xi Liang Dia mencoba memberanikan diri untuk kabur dan dengan tubuhnya yang lemah dan terluka dia terus berlari untuk kabur dari tempat situ Dan akhirnya dia sampai ke sebuah desa yang jauh dari tempat pembangunan tembok reksasa Karena sudah sangat kelelahan akhirnya Fan Xi Liang diam-diam memasuki rumah sebuah keluarga bermargah Meng dan dia beristirahat di halaman belakang Tak lama kemudian keberadaan Fan Xi Liang diketahui oleh pemilik rumah tersebut yang bernama Meng Jiangni Nah Meng Jiangni sangat kaget dan dia juga sangat takut melihat ada orang lain menyusup ke dalam rumahnya Namun saat itu Fan Xi Liang berusaha meyakinkan Meng Jiangni bahwa dirinya bukanlah orang jahat Dan dia sedang membutuhkan bantuan dari Meng Jiangni Melihat kondisi tubuh Fan Xi Liang yang begitu lemah dan juga sedang terluka Meng Jiangni akhirnya memutuskan untuk membantu dan merawat Fan Xi Liang sampai sembuh Meng Jiangni merawat Fan Xi Liang dengan tulus Dia memberikan Fan Xi Liang makan makanan yang berisi dan juga memberikan obat untuk menyembuhkan mukanya Fan Xi Liang juga menceritakan semua penderitaan yang dia alami saat bekerja membangun tembok Raksasa Tiongkok hingga membuat Meng Jiangni sangat bersimpati kepada dirinya Fan Xi Liang perlahan-lahan sembuh tubuhnya menjadi sehat kembali Nah untuk membalas bunyi Fan Xi Liang membantu melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah Meng Jiangni Meng Jiangni melihat Fan Xi Liang orangnya begitu rajin, begitu cerdas dan juga berwawasan luas Meng Jiangni akhirnya mulai jatuh cinta kepada Fan Xi Liang Fan Xi Liang dan Meng Jiangni saling jatuh cinta Dan tak lama kemudian mereka pun memutuskan untuk menikah Dan berharap gak bisa hidup penghargaan bersama selamanya Tapi sangat disayangkan baru menikah beberapa hari Tadi sangka prajurit datang mencari Fan Xi Liang dan menangkapnya kembali Dan dipaksa untuk bekerja membantu pembangunan Changcheng atau tembok Raksasa Meng Jiangni sangat sedih dan sangat terpukul karena suaminya yang sangat dicintainya Ditangkap oleh prajurit Namun tak mau larut di dalam kesedihannya Meng Jiangni memutuskan untuk pergi mencari suaminya Dengan membawakan pakaian dan juga makanan untuk suaminya Meng Jiangni terus berjalan tanpa mengenal lelah Menuju ke tempat pembangunan tembok Raksasa China yang begitu jauh Untuk menemui suaminya yang sangat dia cintai Namun sangat disayangkan saat Meng Jiangni sampai di tempat suaminya bekerja Dia tidak dapat menemukan suaminya Dia bertanya ke sana kemari Dan akhirnya ada satu pekerja yang mengenal Fan Xi Liang Dan dia memberitahu Meng Jiangni bahwa suaminya sudah meninggal Karena begitu beratnya pekerjaan di sana Sehingga tubuhnya sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan Mendengar kabar duka tersebut Meng Jiangni merasa sangat sedih dan juga sangat kehilangan Meng Jiangni menangis dengan suara yang sangat kencang Sambil menariahkan nama suaminya Han Xi Liang di tepi tembok Raksasa Satyokok Dan dia menangis di situ 7 hari 7 malam tanpa makan dan juga tanpa minum Suara tangisan yang begitu tragis dan juga menyayat hati Membuat langit dan bumi pun ikut bersedih Awan-awan terhenti dari geraknya Dan burung-burung di udara pun menghampiri Meng Jiangni dan ikut merasakan Kesedihannya yang begitu dalam Tiba-tiba bumi dan gunung pun bergoncang Dan tembok Raksasa yang setelah terbangun itu juga ikut bergoncang Dan tiba-tiba tembok yang begitu panjang dan tinggi Roboh sedikit dan terata dengan tanah Karena kejadian itu akhirnya tubuh dari tanah Sudah tidak bernafas akhirnya ditemukan Mendengar kejadian tembok Raksasa Roboh Kaisar Qin sangat marah dan dia memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menangkap Meng Jiangni Namun saat dia melihat paras Meng Jiangni yang begitu cantik Qin Shi Huang jatuh cinta kepada Meng Jiangni dan meminta agar Meng Jiangni untuk menjadi selirnya Meng Jiangni setuju untuk menjadi selir Qin Shi Huang tapi ada 3 syarat Yang pertama Kaisar harus membangun sebuah jembatan sepanjang 10 li atau 10 mil Tiongkok Yang kedua Kaisar harus membangun makam yang layak untuk suaminya Fan Xi Liang Dan yang terakhir Kaisar harus mengenakan pakaian berkabung dan menyembah atau bersujud di depan makam Fan Xi Liang Kaisar setuju dengan permintaan dari Meng Jiangni Dan setelah jembatan panjang dan juga makam Fan Xi Liang selesai dibangun Dan Kaisar pun mengenakan pakaian berkabung dan sujud menyembah di depan makamnya Fan Xi Liang Tiga permintaan tersebut sudah dipenuhi oleh Kaisar Maka Meng Jiangni harus menempati janjinya untuk menikah dengan Kaisar Qin Karena cintanya yang begitu besar kepada suaminya Meng Jiangni tidak sudi menikah dengan Qin Shi Huang Kaisar yang telah menyebabkan suaminya meninggal Meng Jiangni bertari menuju jembatan dan dia langsung melompat ke dalam lautan huas Meng Jiangni hilang tanpa jejak ditelan oleh ombak dan hanya menyisakan kisah cinta yang begitu mengharukan Oke teman-teman itu dia kisah cinta Meng Jiangni Ku Changcheng Coba tuliskan pendapat kalian tentang kisah cinta ini di kolom komentar ya Nah kalau kalian jadi Meng Jiangni apakah kalian akan melakukan hal yang sama Atau kalian akan memilih untuk menjadi selir Qin Shi Huang Oke teman-teman sampai disini saja video kali ini Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax